Pemirsa masih nekat beroperasi puluhan toko mainan di kawasan pasar gembrong jati negara Jakarta Timur ditutup paksa petugas Satpol PP pada selasa siang. Satpol PP beri peringatan akan dikenakan denda maksimal hingga 10 juta rupiah bila kembali nekat buka. Tanpa lagi mendapat perlawanan ataupun protes, sejumlah pedagang secara sukarela menutup sendiri lapak dan toko mainannya di kawasan pasar gembrong Jakarta Timur. Sejumlah Satpol PP pun membantu mengemas dan memindahkan barang dagangan mereka. Jelang berakhirnya masa PSBB pada 4 Juni mendatang, Pemkot Jakarta Timur terus merazia sejumlah pedagang yang masih nekat berjualan. Penutupan dilakukan lataran toko mainan bukan termasuk kategori bidang usaha yang dikecualikan selama masa PSBB. Tindakan tegas dengan membayar denda hingga 10 juta rupiah akan dikenakan kepada pedagang yang masih membuka tokonya. Kita akan lakukan tindakan tegas sesuai dengan pergub 41 lah. Apa aja itu Pak? Ya contohnya usaha itu akan kita kenakan denda 5 sampai 10 juta dan usahanya akan ditutup. Penutupan sementara toko mainan dilakukan hingga berakhirnya masa penerapan sosial berskala besar PSBB pada 4 Juni mendatang. Dari Jakarta Timur, Yolmanik Ainews melaporkan.